Kalau misalnya dewas ini yang tidak bisa menyelesaikan internal keundang ini, apa tugasnya selama ini? Karena ini internal keundang, malah dia membuat laporan kepada DPR DNI-nya, padahal atasannya juga ada, yaitu kuasa pemilik modal. Jangan bikin keruswasana, kita dengar dulu. Lembaga DPR, jangankan secara tertulis ataupun nulisan, isu pun wajib untuk dihidupkan. Karena kita merupakan perwakilan daripada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Pimpinan, izinkan saya kebarangkali flashback sedikit. Ini masalah muncul karena adanya laporan Dewan Pengawas. Apakah masalah ini yang sudah dilaporkan dalam bentuk 12 poin, itu sudah dibahas di internal PDM atau belum? Karena ini Dewan Pengawas kan harusnya yang mengawasi kinerja, direktur ya, dan bawahannya. Dan jangan lupa, silahkan, diatasnya Dewan Pengawas ini sebenarnya bukan kita, tetapi kuasa pemilik modal dalam hal ini kepala daerah atau bupati. Nomenklaturnya memang seperti itu, tidak disebutkan DPRD bagian dari kuasa pemilik modal. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya persoalan ini tidak harus sampai ke DPRD. Cukup diselesaikan di internal. Perundang dan kuasa pemilik modal sebenarnya ini persoalan. Kalau misalnya dugaan pelanggaran yang 12 poin itu, itu kan ada standarisasi-nya. Standarisasi kita yang kita maksud di sini adalah hasil audit dari BPK atau lembaga yang memang dipasakan untuk itu. Hasilnya itu apa? Ketika misalnya hasilnya itu memang mengindikasikan ada pelanggaran. Maka, boleh kita lanjutkan laporan itu. Tetapi ketika itu tidak ada, saya pikir, biarkan itu diselesaikan di internal perundang dan kuasa pemilik modal. Kalau misalnya persoalan internasional ini dilakukan ke kita, ke kita, nah kira-kira tugasnya dewasinya apa? Yang menguasai, yang apa, yang dikuasakan untuk menguasai di internal perundang itu sendiri. Ini kan persoalan kinerja sebenarnya. Mau kinerja keuangan, mau kinerja apa. Nah itu yang saya pertanyakan. Terus, Liminan, kita ini rasanya sudah empat kali rapat berkait dengan perundang ini. Dan masing-masing pihak, baik pelapor maupun terlapor, itu sudah menyampaikan. Pelapor sudah menyampaikan ada 12 poin yang kemungkinan dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur dan Jajaran. Saya pikir, herring sebelumnya itu sudah diklarifikasi secara lisan dan tertulis oleh Direktur Perundang. Tetapi itu yang harus kita kumpulkan masa ke ini. Kalau misalnya dewas ini, yang tidak bisa menyelesaikan internal perundang ini, apa tugasnya selama ini? Karena ini internal perundang. Malah dia membuat laporan kepada DPRD ini ya, padahal atasannya juga ada. Yaitu kuasa pemilik modal. Di mana mereka ini? Jadi inti dari apa yang saya sampaikan tadi adalah, apakah masalah ini sudah pernah dibahas di internal, pengawas, dewa pengawas, dan... Maka ada kita kembali kesempatan dari pengawas, Pak. Jangan melebar kemana-mana dulu, itu yang saya ingin tahu. Kalau sudah pernah dibahas, apa hasilnya di final? Jangan bikin keuswasana, kita dengar dulu. Makanya itu jadwal hari Dewan Kerja hadir. Ini kita sudah dibaparkan, makanya kita mendengar kelarifikasinya. Saudara Direktur ini, pemanggilan ketiga, sudah menoparkan semua menyanggah laporan, dugaan, 12 poin itu. Yang kita mau dengar, Dewan, mantan Dewan, pengawas lagi. Kalau ini, penarik lagi kebangan. Kamu selesai nyebaran ini? Kita ini puasa ini. Lembaga DPR, jangkau secara tertulis ataupun nulisan, isu pun wajib untuk dihitungkan. Karena kita merupakan perwakilan daripada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kenapa sampai empat kali? Dan kemarin pun saya tidak menjadwalkan. Perlu diketahui. Karena ini berdasarkan rapat penus, yang memang ada undang-undang yang mengaturnya. Saya sebagai ketua, wajib untuk menjadwalkannya. Perkara, ini kan lanjutan, dari yang tiga keempat. Yang kedua, pertanyaan ini, kalau kita tinggalkan lapangan, juga akan menjadi pertanyaan yang luar biasa. Kenapa dipanggil satu tidak datang, dipanggil kedua tidak datang? Kalau berbicara jadwal tumpang tinggi, kita tahu ada buktinya, di mana dia berada. Saya sudah bilang dengan Pak Sayyipul Pak, datanglah yang ketidakipan. Kalau memang Bapak benar, sampaikan dengan kebenaran. Kita mencari solusi terbaik, jangan sampai permasalahan ini bias. Makanya, ini saya bilang yang terakhir tadi, Pak Jasmin. Saya beberapa kali tanya Pak Rosli, kenapa tidak dirapatkan dulu? Sudah Pak, saya mengatukan surat permohonan ke Bupati, begini-begini, tidak pernah direspon. Ada bukti suratnya, saya tidak mau melakukan dia. Saya berbicara fakta dan kenyataan. Kalau memang tidak ada solusi, saya lemparkan kepada anggota. Ini mau diapakan? Biar ini terang-penerang. Kalau memang kebenaran, mengatakan itu kebenaran. Kalau memang salah aku, itu kesalahan. Kita tidak mau ini merusak tatanan operasi pengurita kita ini, tidak kita akan rusak, kemudian kita harus support. KPM itu bukan Bupatnya ada pada semua. Ligis Latif juga KPM. Ligis Latif eksekutif penanggung jawab. Kami juga tadi tidak sependapat apa yang disampaikan oleh rekan kami, Pak Jasmin, bahwa kuasa pemilik modal itu adalah Pak Bupati. Kami pun Dewan ini adalah merupakan bagian dari kuasa pemilik modal. Karena Dewan itu adalah bagian unsur penyelenggara pemerintah daerah. Karena itu, kami juga berhak mengetahui terkait dengan pemasaran-pemasaran yang menyangkut untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena-karena kita ingin memastikan bahwa uang rakyat itu adalah untuk rakyat. masalah ini mungkin perlu kita luluskan sama-sama. Kita harus sepakat. Saya juga kurang sepaham kalau DPR itu dikatakan tidak boleh ikut campur dalam beranak ini. Karena bagaimana, apapun selama ini yang ada di BKM itu, saya ingat kata-kata almarhum, Anda itu adalah modal gengkul BDM yang punya investasi, yang punya ini adalah pemerintah daerah yang berserta. DPR yang, contoh, 5,9 miliar yang diberuntukkan untuk jaringan dan SR, SR bukan NPR, SR dan jaringan. 5,9 diberunturkan oleh, disetujui oleh DPR, diberunturkan ke BNR. Apa yang terjadi? Ini dibayarkan untuk menggeratiskan 9,104 pelanggan. Ini jelas merugikan. Siapa bilang tidak merugikan? Ada kebijakan yang salah di sana karena memuntukkan, membayar pihak kontaktor. Karena ini adalah jaminan dari pusat. Ini program yang merugikan, program pusat tak? Gratis. Bukan program yang direktur. Jadi, wajib. Karena kalau kita tanyakan, ketua menanyakan sekarang ini, mana pertanggung jawaban dana yang kami ujurkan 5,9 miliar. Berani tidak dia menyampaikan? Ini yang harus dipertanyakan, kenapa investasi, Pak? Ada hibah, ada penyertaan modal. Dari tahun berapa, DPR telah menyertakan modal menghibahkan baik bentuk aset yang berupa tanah, berupa uang. Itu, Pak. Jadi, salah sekali juga kalau DPR seolah-olah tidak boleh untuk masuk ke ranah ini. Sebenarnya, masalah yang kami doakan ini setiap bulan, Pak. Sejak dari 2019, kami poin-poin ini sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan setiap kenangan, apa, Pak? Narasi yang dibuat oleh Direktur setiap bulan, Pak. Narasi. Kami tidak, tidak mau dibuat laporan narasi. Karena ada adalah laporan yang fisik. Walaupun tidak semua daripada rencana kerja penggaraan perusahaan. Yang penting, kami melihat bendanya lah. Kalau beli bunggolan, namanya, ada itu mesin sedut yang nilai yang 400 juta, 500 juta. Kami lihat bendanya. Sekarang benda yang lama mana, namanya, walaupun satu aja, ini tidak pernah, Pak. Siapa yang berani? Hukum yang siap menantai. Dan saya akan ikhlas, Pak. Kalau Direktur, ini akan ini. Karena ini adalah tingkat saya. Terakhir saya minta tanda tangan. Kalau memang Dewan Pengawas 6 bulan sebelum kami pernah, tidak bisa mengotak atik dengan yang apa yang dilakukan oleh BDAM. bahwa kami tidak punya kebenaran untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Direktur. Maka siap kita berani dengan tangan. Tuhan berani, Pak. Kita apa tiap bulan, seperti yang disampaikan oleh Pak Rasulit tadi, tapi tidak pernah ini dipertanyakan. Kecuali setelah tanggal 31 Desember 2018 yang katanya ada surat dari Dewan Pengawas. Makanya mungkin itu sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Jasmin kalau menurut tangkapan saya yang sederhana pikiran saya ini adalah apakah itu sudah pernah dibahas dengan Dewan Pengawas yang lain, terutama ada Ketua Dewan Pengawas dan Direktur. Laporan keuangan kami ini sudah kami sampaikan secara tertulis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rusli laporan tahunan itu hanya setelah PowerPoint-nya ya Pak. Selain PowerPoint kita ada laporannya di luar bukan PowerPoint-nya. Tapi tidak tahu apakah harus tinggal simpan tapi yang jelas itu sudah kami sampaikan. Jadi saya sebagai Ketua Dewas pada saat laporan itu ya ya bulan berapa? Ya bulan karena persoalan ini kan diselesaikan dengan Ketua Dewas sebelum disurati kemana-mana itu ya saya ketewa. taruhnya interin kita selesaikan begitu kan datang ke rumah saya ke ini ada 12 persoalan kita selesaikan dengan Direktur. Harusnya begitu kemarin tapi karena sudah terlanjur ya apa boleh buat? Saya jalani ada pemeriksaan APH saya hadiri berapa jam itu tanya urusan yang lain-lain. Ya saya jawab aja apa tanya? Ya saya terwakal aja kalau memang itu harus saya bertanggung jawabkan. Ya kita bertanggung jawabkan. Tidak aja yang saya sesarkan itu persoalan ini waktu pembahasan tidak dikasih tahu kita. Tidak aja saya saudara saya ini yang saya sesarkan. selamat menikmati.